Intro Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Manusia harus susi berpikir, susi berkata, dan susi gelapkan. Mari Anda dan saya berjuang. Hidup yang susi, agar Anda dan saya layak banggir ikamat, layak masuk ke rasanya surga, layak punya rumah di surga. Dua saya, mari kita bapak ibu berjuang, berjuang, Tuhan berjuang untuk kita disalimkan, ditumbak tinggal, agar Anda disiapusukan. Saya pun soal sampai di sini, saya berjuang. Saya tidak akan dusa manapun soal. Agama di kita, terima tubuh dari suatu, Anda dimana bersama ini, agar Anda banggir ikamat. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus-Krisus yang tergantung di atas kausadi yang pertama. Kami, keluarga kami, hidupkan surga, disempurnakan tubuh kami, syurauku, agar kami, keluarga kami, akan bangkit hari terbangkapan masuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus-Krisus yang tertumpah di atas kausadi sebagai pejang yang baru, yang memberi kami, pengampuan dosaku, yang membesarkan pikiranku, perkataanku, oleh kami semua pertubuhan. Berkati kami, Tuhan, agar generasi kami, generasi punya anggur, tidak dikalahkan, selalu berhasil, tidak gegal, tidak rugi, tidak anggur, punya usaha yang maju, tidak miskin. Kami doa, agar kami semua menjadi warga surga, sepanjang masa diam, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah Yesus. Dalam nyarapan, yang memberi kami, kebahagiaan, yang memberi kami, diudapi penuh kemuliaan, agar kami termaterai, terdaftar, sesuai warga surga, Tuhan Yesus, berkati kami, sebagai warga surga, diudapi kami, sehat sempurna, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkut, menyanyi, diudapi kami, dalam nama Bapak, terus nyarapan, yang memetrakan kami, sebagai warga surga. So, tadi kita lihat sudah Tuhan pakai Pradipta luar biasa, di dalam hidupnya, saya mau bilang bahwa kalau Tuhan bisa pakai Pradipta, atau bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai kita semua di tempat ini, amin, amin. So, hari ini saya mau cerita sangat singkat, saudara dulu saya masih ingat banget, dulu saya masih jadi tim event, ini kalau saudara mau tahu tim event yang kayak gimana nih, yang biasanya di dekat-dekat sini pakai jas, pakai-pakai HT, itu bukan CIA saudara, itu tim event. Nah, waktu saya jadi tim event, saudara, rumah saya dulu waktu itu di Bogor. Nah, singkat cerita, saya itu sharing mobil sama kakak saya yang cowok. Nah, jadi kakak saya yang cowok itu telat, ya telat. Saya itu pelayanan, sudah tahu sesi satu jam dua mulai di Sarbini, setengah dua dia masih baru sampai rumah. Nah, saudara masih anak-anak, masih bocah, itu kurang dewasa, berdalam berpikir. Artinya apa? Saya melihat kalau kita udah mau telat, salah satunya cuma satu, kebut-kebutan. Nah, singkat cerita, saudara, saya di tol, saya ingat banget dulu tahun 2009, kejadiannya sekitar bulan September, kalau saudara mau ngecek ya, kalau saudara kerajinan gitu pengen ngecek, cek di kantor tol Jagorawi. Saya masih ingat banget, saudara, ketika itu saya nyetir kecepatannya sekitar 180 km per jam, di bahu jalan. Ya, tapi saat itu saya bukan mau main film Fashion Furious, bukan, saudara. Ya, bukan, bukan, tapi karena saya takut terlambat. Saya takut dianggap saya nggak bertanggung jawab dengan pelayanan saya. Nah, tapi singkat cerita, saya ingat banget sebelum keluar tol Pondok Indah, saya waktu ambil bahu jalan, ya, saya sambil nyanyi-nyanyi, saudara, ya, sambil nyanyi memuji Tuhan, ya, dan saya perjemuan kudus sebelum berangkat, dan saya selalu kasih minyak, dan saya selalu taruh minyak di mobil. Saudara, saya masih ingat betul, saat itu kalau saya mau ngambil dari bahu jalan, saya mau, di depan itu ada sukat truk, kan berhenti ya, biasa kalau di bahu jalan, kita nggak boleh bahu jalan, itu udah tahu salah gitu, tapi saya lakuin. Tapi itu kebaikan Tuhan. Perhatikan baik-baik, ada kebaikan Tuhan di sini. Tapi ini pelajaran juga, saudara, jangan sering-sering di bahu jalan, ya. Ketika saya berusaha untuk belok ke kanan, saya nggak ngeliat ternyata di kanan itu masih ada truk. Saudara, hanya dalam sepersekian detik, saya masih ingat betul. Saya tahu saat itu, saya berpikir, oke, I'm gonna die. This is the end of my life. Saya teriak, karena dulu saya suka nonton film, dulu film itu kalau orang udah mau mati, dia teriak nama Tuhan, ya kan? Bener nggak? Jadi saya teriak nama Yesus. Saya teriak yang kenceng. Dan saudara, saya mengingat sekali bagaimana mobil saya puter-puter, kelempar jauh sekali menghantam semua pinggiran tol, dan itu mobilnya sangat-sangat ringsek. Saudara, percaya atau nggak, saya melihat ada satu sosok memang yang seakan-akan melindungi saya. Dan mobil saya udah hancurnya parah, bener-bener parah, bahkan pintunya itu masuk ke dalam, saudara. Hanya sepersekian detik itu nusuknya ke perut saya. Hancur, bener-bener hancur, saudara. Dan ketika saya kelempar, itu orang semua, saudara, emang kebiasaan orang Indonesia, yang melihat kecelakaan bukan ditolongin, malah ditonton. Semua orang dari kampung nonton aja. Bukannya nolongin, saudara. Di pinggir tol gitu, apaan tuh, apaan tuh, bocah-bocah tuh. Ketika saya sadar, saudara, saya emang sepersekian detik saya kayak blackout gitu, saya nggak tahu. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Udah kayak film James Bond, saudara, pakai baju pelayanan gitu kan. Begitu pas buka, saya kira saya di surga. Kenapa, saudara? Karena terang-benerang itu yang ada depan muka saya. Saya pikir, inikah cahaya kemuliaan Tuhan? Tapi kok panas gitu ya? Taunya itu sinar matahari, saya masih di tol, saudara. Nah, ketika saya buka mata saya, saya tendang pintunya, saya keluar. Saudara, mama saya itu orang yang galak. Jadi waktu saya kecelakaan, yang satu hal yang saya lakukan adalah saya harus telepon mama saya, minta maaf, karena mobilnya rusak. Saya telepon, polisi datang, polisi datang. Waktu polisi datang, polisi bilang, Dek, waktu saya mau telepon mama saya, nggak bisa karena saya panik. Dia bilang, Dek, kita lihat kejadian kamu dari belakang. Karena ada yang mobil, apa namanya, patroli kan. Kami pikir kamu udah mati, tewas, dan udah hancur badannya. Kamu nggak usah pusingin mama kamu dulu. Kamu lihat sekarang baik-baik diri kamu. Polisi bisa ngomong kayak gitu, karena saya waktu itu panik. Nah, saudara, apa yang terjadi? Tidak ada satu gores luka pun, tidak ada luka dalam, saya penuh kesempurnaan tubuh jiwa dan roh. Bapak, tadi sesi satu ngomong kan, tentang kesaksian ini. Berbicara tentang Masmur 91. Saudara, bahkan maut nggak berkuasa atas saya, ketika saya punya tubuh dan darah Yesus. Kalau maut aja Tuhan sudah menangkan, apalagi perkara cuma susah uang, perkara cuma ribut keluarga, Tuhan sanggup lebih menangkan lagi di dalam hidupmu. Saya mau bilang sama saudara, itu baru satu saudara. Dan saya masih ingat dulu, saudara saya dulu culun banget. Nggak tahu kalau sekarang saudara masih lihat saya culun atau nggak. Tapi saya ketemu sama Kak Argo. You know, he's like my brother. Dia, 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 dia ngelihat saya, yang culun ini, dan dia panggil untuk ikut pelayanan gitu kan, di bawah sini. Dan, ini pentingnya komunitas Bonerges. Kenapa? Karena di dalam Bonerges, kita ada yang namanya, apa ya, semacam development. Pengembangan diri, tetapi dalam Kristus. karena kita punya kakak-kakak rohani yang juga mereka sudah Tuhan pakai luar biasa. Jadi, dari generasi ke generasi ke generasi. Selalu ada generasi yang baru, yang baru, yang bagus. Jadi, nggak bisa dibandingin, karena setiap generasi adalah juara di zaman yang masing-masing. Nah, ketika itu saudara, saya, saya cuma punya prinsip satu saudara. Ini kalau saudara, ada yang orang Batak, ada yang orang Chinese kan, saudara tahu Cien, tahu Hepeng ya. tahu ya, Cuan, ya untung ya. Otak saya bukan tentang Cien, bukan tentang Cuan, bukan tentang Hepeng, tapi tentang dekat sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari saya masih ikut pelayanan, ikut Kak Argo, ikut Bapak, ikut pelayanan di Tiberias. Waktu saya pelayanan di sini, saya, Bapak kan suka ngajar kan, kita hidup itu bukan cari uang, tapi dekat sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Memang usia saya, saya 11 Oktober kemarin baru ulang tahun ke-29. Saya ngomong gini bukan minta kado, bukan, kalau saudara mau ngasih, terserah deh. Kode, bercanda. Tapi 29 tahun, puji Tuhan, saya sudah menjadi pimpinan dua perusahaan besar saat ini. Yang satu, perusahaan multinasional dari United States, dari Amerika, yang satu lagi perusahaan nasional di Indonesia. Salah satu konglomerat yang punya. Yang saya dipercaya menjadi dua pimpinan, karena perusahaannya beda bidangnya. Saudara, itu pusing-pusing sih saudara. Tapi kalau jalan sama Yesus, enggak ada perkara yang mustahil. Amin. Menjadi top management, menjadi general manager, menjadi salah satu lagi corporate affair di salah satu perusahaan multinasional company. enggak cuma itu aja saudara. Aduh, masih banyak lagi, tapi waktunya cuma sedikit. Artinya saya mau bilang begini sama saudara. Yohanes 15, ayat 5, ngomongin apa? Di luar daripadaku, engkau enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi siapa yang tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak. Berbuah banyak itu ngomongin apa? Your career, your relationship, your family, your everything. Semua aspek dalam hidupmu, Tuhan buat luar biasa. Makanya hari ini saudara, ya boleh tepuk tangan, beri kemantuan Tuhan Yesus. Hari ini, mari sama-sama kita berjuang. Ketika kamu jaga hidup kudus, kamu punya kuasa. Makanya Bapak kalau ngomong simple ya, eh saya dulu masih bocah ya, nongkrong di situ tuh. Di situ pakai, masih ingat celana pendek, sepatu konverse, rambut gondrong, enggak jelas. Nongkrong di situ kan, karena rame sekali, enggak bisa dapat tempat duduk. Ya samalah seperti sekarang gini ade-ade ya. Tapi enjoy aja, dulu saya juga lebih parah, udah diduduk kayak gini, di belakang lagi mau kelihatan apa. Tapi saya dengar Bapak ngomong gini, you anak muda, you jaga hidup, you generasi chairman, generasi direktur, generasi manajer, generasi pemimpin. Itu Jonathan umur 18 tahun. Dan Jonathan 28 tahun, menuai hasilnya. Oleh karena kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.